Intro Undang-Undang Tangan No. 18 Tahun 2020 Bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan Namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan Dengan mewujudkan kedaulatan pangan dengan kemandirian pangan Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Pangan tersebut Adalah meningkatkan peranan bulog Badan usaha milik negara ini bertugas melaksanakan Pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan pokok dan pangan lain yang ditetapkan pemerintah Perumpulog dinilai paling realistis untuk mengembang tugas tersebut Karena lembaga ini punya pengalaman panjang mengelola pangan bangsa Selain itu, dalam hal kepemilikan dan kesiapan sarana infrastruktur penyimpanan Maupun distribusi pangan, tak ada satupun lembaga pangan di negeri ini yang dapat menandingi bulog Tidak kurang dari 1.755 gudang berkapasitas lebih dari 4 juta ton dimiliki bulog Yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Tahun ini bulog diharapkan mampu menyerap pangan pokok Khususnya beras sebanyak 4 juta ton atau setara dengan 6,6 juta ton gabah Oleh karena itu, kini bulog menyiapkan sejumlah strategi untuk mempermulus pengadaan tersebut Antara lain, bulog melakukan pembinaan untuk meningkatkan mitra kerja pengadaan dalam negeri Yang saat ini mencapai 3.906 mitra di seluruh tanah air Mitra kerja ini memproduksi gabah menjadi beras Selain itu, bulog juga membuka program kemitraan on-farm Menurut Muhammad Hashim, ketua divisi kemitraan dan on-farm bulog Program ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan pengembangan usaha Sekaligus menyukseskan gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi Kegiatan on-farm dilaksanakan dengan 3 pola Yaitu on-farm mandiri, on-farm kemitraan, dan on-farm sinergi Program on-farm kemitraan adalah kegiatan kerjasama usaha tani antara perum bulog Dan mitra kerja on-farm atau petani Dalam pola kerjasama ini, bulog memberikan paket pinjaman saprodi kepada petani Dan petani wajib membayar kembali setelah panen sekaligus menjual hasil panennya kepada bulog Sosialisasi program on-farm kemitraan secara serentak dilakukan oleh seluruh divisi regional bulog di seluruh Indonesia Pada 17 Februari 2016 misalnya, difrebulog DKI dan Banten melakukan sosialisasi kepada para petani di Cikesik, Pandeglang, Banten Acara yang dikemas dalam Big Farmer Meeting ini dihadiri lebih dari 100 kelompok tani dari kecamatan Cikesik dan kecamatan Wanasalam Dari pihak bulog hadir kepala divisi regional bulog DKI dan Banten Agus Dwi Indarto Dr. Amrullah selaku kepala bagian kemitraan Kasup Difre Pandeglang Lebak Herman Sadik dan tim bulog lainnya Jadi, sebenarnya sebagian besar pemang bulog dalam panggung itu sebagai kontakter Jadi, kita memanen, kita memilih untuk memilih bulog, kita tidak mengundang, kita tidak mengepangkan, tidak disuai petisida atau petisida seperti Renboing ini Untuk bekerjasama, memilihkan belinya, memilihkan pupuknya, dari biaya sampai petisidanya Kemudian, biaya pengolahannya juga bisa dari bulog sendiri atau bisa dari biaya perbakai Kemudian, kita tidak panen, kita tidak dijual kepada bulog Sosialisasi yang dilakukan bulog mendapat respon positif dari para petani Cikesik Mereka ingin segera dapat merealisasikan kemitraan dengan luas area tahap awal 1000 hektare Dengan produktivitas 5 ton per hektare, setidaknya bulog dapat menyerap 5000 ton gabah kering panen dari petani Cikesik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!